Tidak salah jika predikat sebagai perguruan tinggi swasta atau PTS terbaik di Jawa Tengah diberikan kepada Universitas Dianuswantoro. Kontribusi PTS dengan slogannya For a Better Future ini telah diakui bukan hanya di lingkup lokal ataupun nasional, terlebih juga lingkup internasional. Salah satu misi mencerdaskan yang terus dibawa oleh Udinus adalah menjadikan mahasiswa dan para alumninya tampil percaya diri di masyarakat dengan segala sumbang sih karya nyata yang diberikan. Untuk itu dalam rangka menyatukan para alumninya, Ika alumni Udinus berencana menggelar Reoni Akbar dan Munas untuk melakukan penyegaran dan mempersiapkan program-program baru ke depan. Secara alumni nanti kami mengundang seluruh alumni Udinus baik semua angkatan dan semua jurusan dari berbagai fakultas yang ada di Udinus untuk hadir meramaikan kegiatan Reoni tersebut. Kenapa kami memilih tanggal 24 dan 25 untuk kegiatan Munas dan Reoni Akbar? Karena pada tanggal tersebut sudah berlalu pemilu, kemudian di tanggal itu juga terdapat dua hari libur, hari besar, tanggal 27 dan 29. Sehingga diharapkan para alumni Udinus bisa datang. Pelaksanaan Reoni Akbar dan Munas Ika alumni Udinus dijadwalkan akan diselenggarakan pada tanggal 24 hingga 25 Mei 2014. Hari dan tanggal dipilih sesudah Pesta Demokrasi pada April mendatang. Menurut Ketua Tim Formatur Ika alumni Udinus Andi Stiono, seusia rapat tim formatur menjelaskan, penyelenggaran Munas dan Reoni Udinus ini dimaksudkan untuk menyatukan berbagai pemikiran bagi pengembangan dan pemberdayaan kompetensi alumni agar lebih memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Selain itu, terselenggaranya musyawarah nasional dapat membentuk pengurus-pengurus baru yang progresif, kreatif dan inovatif dalam ikut membuat program-program nyata yang benar-benar menyentuh masyarakat sekaligus membawa nama Baik Udinus sebagai almamaternya. Heri Pamungkas, ngaporkan.